Hai Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dhani Pai. Kali ini kita akan membahas update yang terbaru per 17 Maret 2020. Pasca aling-alang kemarin, Kento Momota yang meskipun tidak bermain, masih tetap tak bergeming di posisi peringkat teratas dunia dengan 109, 118 poinnya. Nyusul di peringkat kedua, Chotian Chen juga tak bergeming dengan 84.328 poinnya. Andes Anton Sen, semi-finalis, berada di peringkat ketiga, naik satu peringkat, menggeser Antoni Sunuska Ginting dengan 80.362 poinnya. Victor Aselsen yang menjuarai Tunggal Putra Al-Ingland kemarin, menyodok tiga peringkat ke posisi empat dengan 78.968 poin. Pemain Indonesia Antoni Sunuska Ginting yang kandas di Bapak 32 besar kemarin, langsung terjun tiga peringkat ke posisi enam dengan 78.332 poinnya. Pun Jonathan Christy turun satu peringkat ke posisi tujuh dengan 74.590 poin. Pemain Indonesia lainnya seperti Cesar Iren Rostovito juga turun ke posisi delapan belas dengan 48.970 poin. Tommy Sugiharto Senaknan di posisi dua puluh enam dengan 42.400 poinnya. Ciko Aura Dwi Wardoyo di posisi tujuh puluh lima dengan 21.930 poin. Iksan Leonardo Rumbai di posisi sembilan puluh dua dengan 18.590 poinnya. Untuk Tunggal Putri Tai Zuying yang menjuarai sektor Tunggal Putri Al-Ingland kemarin, naik satu peringkat dengan menggeser peringkat satu dunia sebelumnya, Chen Yufei. Tai Zuying kembali merebut tahtanya dengan 97.575 poinnya. Sedangkan Chen Yufei dengan 96.465 poinnya di posisi kedua. Pemain Indonesia ada Gregory Marska Tunjung di 21 besar dunia dengan 45.200 poin. Jauh ke bawah, Fitriani naik satu peringkat ke posisi 33 dengan 35.274 poin. Ruselly Hartawan juga naik ke posisi 35 dengan 34.220 poin. Alessandra Mainaki di posisi 76 dengan 20.300 poin. Khoi Indonesia di posisi 86 dengan 18.891 poin. Yulia Yosefin berada di 94 dunia dengan 18.000 poinnya. Kemudian Marcus Fennel Gideon, Kevin Sanjay Sukumulio menambahkan rekor terpanjangnya untuk ranking satu dunia dengan 106.853 poin. Meskipun tak juara poin 10.200 dominion, sudah cukup lumayan untuk menjaga jarak. Dari pesaing-pesaing terdekatnya, misalkan Muhammad Hasan Nendra Setiawan di posisi kedua dengan 97.957 poinnya. Dan pasangan Cina ataupun Jepang lainnya di posisi 3 dan 4. Nah, sang juara Al-Englan naik satu peringkat ke posisi 5 dengan 78.133 poinnya. Praktis, Fajar Alpian, Muhammad Rian Ardianto yang bertahan cukup lama di posisi kelima harus rela turun ke posisi 6 dengan 72.894 poin. Pemain Indonesia yang di 32 besar lainnya ada Wahyu Nayaka, area pangkarya nira Adi Yusuf Santoso di posisi 26 dengan 40.680 poin. Angga Pratama, Riki Karandaswardi naik satu peringkat ke posisi 44 dengan 28.310 poinnya. Muhammad Sohidul Fikri, Bagas Molana, Stagnan di posisi 48 dengan 26.600. Beri Anggriawan Hardianto turun 4 peringkat ke posisi 55 dengan 22.560 poin. Pramudiakus, Sumawardana, Yeremia Yaakob Rambitan naik satu peringkat di posisi 65 dengan 18.690 poin. Leo Daniel di posisi 70 dengan 18.070 poin. Sabar Karyaman, Franky Widjaya berada di 87 dengan 13.981 poin. Kenas Adi Haryantor, Rian Agung Saputro di posisi 90 naik tiga peringkat dengan 13.930 poinnya. Nah, untuk sektor ganda putri, meski finish di perempat final alinglan kemarin, Chen King Chen, Jiayi Fan masih tak mampu digeser oleh musuh-musuhnya di posisi teratas dunia dengan 95.310 poinnya. Jawara ganda putri alinglan kemarin, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota belum sanggup menggeser peringkat teratas dunia dengan 95.108 poinnya. Kurang sekitar 200 poin saja dari peringkat teratas. Pemain Indonesia, Grecia Poli, Abraham Rayu masih tetap di posisi delapan dengan 72.105 poin. Dela Destiara Haris, Rizki Amelia Pradipta turun satu peringkat ke posisi 19 dengan 44.963 poin. Dan akhirnya, Siti Ruka berhasil mampu menyodok ke posisi 32 besar dunia berkat poin 16 besar kemarin, sehingga poinnya bertambah menjadi 34.220 poin. Jauh ke bawah ada Yulvira Barca, Zao Zafadella Sugiyarto di posisi 51 dengan 24.030 poin. Ketutannya di posisi 59 dengan 20.640 poin. Anggia Sita, Pia Zebadia Bernaden di posisi 61 dengan 20.530 poin. Di bawahnya 62 ada Nita Violina Marwa dan Putri Saika dengan 20.100 poin. Di posisi 78 ada Niketut yang berpasangan dengan Rizki dengan skor 15.266 poin. Dan terakhir, di posisi 94 ada Agatha Emanuela, Siti Fadi, Silva Ramadanti dengan 12.070 poin. Ganda campuran, Jing Siwe, Wang Ya Kiong meski tak masuk ke final tetap tak bergeming di posisi teratas dengan 109.002 poin. Begitu juga dengan Wang Yiliu Wang Dongping yang finish di babak perempak final tetap juga tak mampu digeser oleh lawan-lawannya di posisi kedua dengan 99.312 poin. Runner-up Al-England kemarin, Decapol, Pua Farah Nukroh, Sapsi Ratera Tanacai masih di posisi 3 dengan 85.683 poin. Pravinjur dan Melati Deva Oktavianti akhirnya mampu ke posisi 4 yang berarti ranking terbaiknya selama berkarir dengan 80.247 poin. Poin ini berkat 12.000 juara poin di Al-England kemarin. Yutawa Tanabe, Arisa Igasino harus rela tergusur ke peringkat 5 dengan 75.883 poin yang finish di babak 16 besar Al-England ganda campuran kemarin. Sepuluh besar pemain Indonesia lainnya ada Hafiz Faisal Gloria Menolijaya di peringkat 8 dengan 63.891 poin. Lalu, Renault Ripaldi, Pita Nengtia Smentari harus turun satu peringkat ke posisi 43.630 poin setelah digeser oleh Mark Lamsus, Sable Hedricks dengan 45.223 poinnya. Tontoli Ahmad, Winnie Oktavianti, Kandau masih memiliki poin 43.155 poin sehingga mereka berhak berada di peringkat 20 besar dunia. Jauh ke bawah ada Anan Maulana, Mikkel Christine Bandasso di 33 besar naik 4 peringkat dengan skor 34.340 poin. Rehan Noval, Lisa Ayukus Sumawati di posisi 48 juga naik 4 peringkat dengan 25.660 poin. Ricky Karanda, Suwardi, Pia Zepatia Bernadette di posisi 54 naik 1 peringkat dengan 24.560 poin. Ronald Anissa turun 6 peringkat ke posisi 76 dengan 16.110 poin. Alvian Eko Prasetya, Marseila Gisa Islami naik 1 peringkat ke posisi 81 dengan 15.370 poin. Andika Bunga Fitriani ke posisi 93 dengan 13.200 poin. Dezan Serena ke posisi 96 naik 4 peringkat dengan 12.750 poin. Baik, itu saja sedikit informasi dari update rank terbaru 17 Maret 2020 untuk pemain Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax